Panceng, istri saya tidak tahu kalau saya pernah Gila ini Penasaran ya sama video ini Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya Hai, sub, 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 sub Welcome back to my channel Ini adalah salah satu vlog favorit gue Karena gue bertemu dengan idola gue Sejak 10 tahun yang lalu, gue sangat pengen ketemu dengan orang ini Nah, orang ini menurut gue salah satu yang paling keren actingnya yang pernah gue lihat Di dalam sejarah gue menonton film Karena actingnya tuh gak dibuat-buat Ingat ya? Slogan Nah, gini Baru greget Kita ketemu ya orangnya ya Weeey Kang Yayan Ruhian Alias Meto Meto Masa apa ya? Kang, dulu gimana? Kurang greget nih? Atau gimana? Gak ada gregetnya Lihatnya ke sini dong, gimana? Gak ada gregetnya Gak ada gregetnya Terus tangan kosong Ini baru ada gregetnya Nah, langsung memes Langsung viral Iya kan? Kang, dipanggil Setelah lagi deh Setelah masuk The Raid Kemudian dipanggil Meto kemana-mana? Kayaknya sih begitu Iya kan? Betul Sebel gak? Enggak sih Seneng Meto kan artinya agak kasar Kasar banget Kasar banget Tapi ya Gak apa-apa Orang taunya Meto Bakal sampai keluar juga Kalau misalnya ini Dari Indonesia Ya, Meto Mungkin mereka tidak tahu nama saya siapa Tapi mereka tahu Meto Bukan Mister Ruhian gitu Bukan Meto Gak ada Namanya Meto Kemarin juga sampai ya Baru kan udah 10 tahun ya Iya Udah 10 tahun kemarin di Pas-pas Sampai bersama di John Wick Begitu Meto Orang Mestresor Yang namanya Meto Meto Wah ini Apa? Nah ini dia nih Ini lebih Gak kalah gaharnya ini Kang Cecep Arief Rahman Dua orang yang hanya bisa gebukin Kenurif Bahkan Morpheus aja kalah Ya di The Matrix Yang cuma dua orang ini Yang jago banget Kang terima kasih di Perspektif Gimana tadi rasanya di wawancaranya di Perspektif Sampai jumpa Kita mulai syuting Sama Gue mau casting film The Raid Jadi apakah gue bisa menangkis semua jawaban-jawaban Dari Kang Cecep Kang Yayan Apa? Senang banget Saya gak ngerasa di wawancara sih Rasanya kayak ngobrol aja gitu Ngobrol Cuman ada Ada Tiba-tiba yang Tep gitu Apa? Seper meriang Keringat dingin Keringat dingin sama Aduh Ketawa Anda Meto ternyata ya Nonton Perspektif ya Nonton Perspektif Gokil Gokil Kacep Gokil Cuman di acara ini nih orang terdekat di sekelilingnya, iya sampai kembali kebongkar jadi kalau met, eh sorry, Kang Yayan ini di wawancara mah gak pernah kayak gini ya kayaknya baru kali ini ya iya baru kali ini, Kang Jijep juga kan makanya nih, siapa tau nanti gaya-gaya Hollywood wawancara Kang Yayan, Kang Jijep juga begini nanti gaya-gaya nih siap-siap aja kebongkar, satu dunia tau tapi gini Kang, saya tuh gak percaya ya kalau seandainya yaa masa tangan begini bisa ngalahin ini, saya pikir di film John Wick juga dibantu kali ya, Kang Riffen lompat kali itu ya pas dibanting oh iya lah, lompat artis gak aktor aktor, saya gak percaya ya nih cuma bisa nengerti kalau kapan bisa ya? segini ya lingkarnya, segini ya pancing gimana ya? mesti langan dua kita mah biasa berdua tangan satu sama dengan kita ini satu, tangan kita disatuin sama begini? iya, jadi kita harus berdua oh berdua, jangan bukannya saya takut tapi kameranya cuma satu emang terbiasa kalah oh kan penjahat di film selalu kalah oh gitu? iya betul tapi di film terakhir gak kalah tuh kayaknya gak bisa aduh ini pertanyaan perspektif, jadi nonton ya apakah ada John Wick 4? nanti nonton di perspektif perspektif biar gerget sambil panco sambil saya kasih 10 pertanyaan tolong di jawab dengan jujur dan di jawab dengan apa adanya ini pertanyaan lepas, jadi saya cuma bilang apakah saya apa gitu, langsung di jawab ya sambil kita pancay ya boleh, boleh sudah siap kalah Kang Cecep? terbiasa saya namanya juga sering gitu orang baik kayak gini pertanyaan pertama silat itu? silat itu? silat itu? silat itu? silat itu? ya itu olahraga saya saya doain ngemil? ngemil kacang ya yang ruhin orangnya? baik ikawais diem-diem sukanya? jota slim diem-diem sukanya? membanting orang istri saya tidak tahu kalau saya pernah kalau saya tidur saya suka? ngarep teh ya nih orangnya? oh cantik anak saya tidak tahu kalau saya pernah menjadi penjahat beneran? bukan oh di film? bukan penjahat maksudnya penjahatannya bukan namanya orang merantau pasti ada oh iya ada lah ya iya makanya gila nih oke pertanyaan terakhir pisau saya karambit mantap oke entah saya kayak panco amat yang istri apa masalah? gokil oke kita cari lawan yang lebih lemah aja ayo tadi saya akui emang susah berat tapi kalau ini orang yang lebih kecil harusnya lebih gampang harusnya lebih gampang iya Kang Yayan sudah siap kalah? siap mengalah sambil saya tanya ya siap ready fight silat itu? budaya bangsa saya doain ngemil saya ngemil apa ya? ngepil kritik kali kan cecep orang ya? dia itu lemah-lembung jota aslim orangnya oh dia konyol hahaha iko uai sukanya adus apapun selain kerupuk dia misalnya saya tidak tahu kalau saya pernah pacaran oke kalau tidur saya sukanya mimpi kalau tidur saya sukanya teh wawasuartini orangnya orang yang terbaik buat saya karena dia tulihan Tuhan amin jangan lupa teh dia minta jalan-jalan pasti udah saya tagih di perspektif hahaha ya berlima pasti-pasti kita jalan gak boleh berkebun lagi hahaha kalau berkebun lah itu tetap boleh tapi masih jalan-jalan dulu anak saya tidak tahu kalau saya banyak yang tidak boleh anak saya tahu itu tapi anak saya tidak tahu kalau bapaknya bagel hmm dulu sekarang dulu hahaha terakhir harus cepat pisau saya tidak lebih tajam dari lidah saya hahaha hahaha Kang terima kasih ya atur Ruhun boleh gak kita coba panco beneran set dua tangan ayo enggak lah satu-satupun saya kalah enggak enggak ini parah banget hahaha hahaha kok lu bisa cobain kok ini gila nih cicit hahaha 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 aduh dong aduh 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 Terima kasih telah menonton!